Dinas Perhubungan Kota Tarakan Madi Burhan mengatakan kegiatan razia terhadap kendaraan mobil yang parkir inap di badan jalan dimulai pada pukul 1 waktu Indonesia Tengah dini hari hingga pukul 4 waktu Indonesia Tengah dimana pihaknya menemukan ada 174 kendaraan mobil yang parkir inap di beberapa titik jalan seperti Jalan Mula Warman, Jalan Yosudarso, Jalan General Sudirman, dan Jalan Gajah Mada Ada pun penindakan awal terhadap kendaraan mobil yang parkir di badan jalan pihaknya memberikan peneguran awal terhadap pemilik kendaraan mobil dimana diharapkan tidak memarkirkan inap lagi kendaraannya di badan jalan karena hal tersebut melanggar peraturan daerah Penindakan tegas akan dilakukan pihaknya bila dalam peneguran awal pemilik kendaraan mobil masih ditemukan memarkirkan kendaraannya di badan jalan dimana penerapan tipiring terhadap pemilik kendaraan bisa saja dilakukan Kami berikan surat teguran pertama itu untuk kendaraan yang tidak ada pemiliknya di lokasi dan memang posisi mereka sudah kita pastikan bahwasannya parkir inap Sampai sampai tiga kali, ke depannya ya sama-sama kita tidak inginkan sih tapi ya kalau memang masih juga melanggar nanti kita akan koordinasi sama tim dan beberapa pihak terkait termasuk juga dengan pihak polantas nanti kita akan lakukan tingkat pinjana ringan tipiring terkait dengan pendekatan perjalanan Jan Nuryansyah melaporkan